Sebenarnya, ada salah satu cara untuk memudahkan kamu menulis copywriting, yaitu dengan memahami yang namanya formula copywriting. Namun sebenarnya, formula copywriting itu apa sih dan bagaimana cara mengoptimalkannya? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Shaw Andreas, dari social media market.it di tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik hari kita hari ini, teman-teman, adalah bagaimana sih caranya, sebenarnya apa sih formula copywriting itu dan bagaimana cara kita mengoptimalkannya. Nah, agar lebih teman-teman dapat gambarnya, ini saya langsung masuk ke layar laptop saya. Yang mana... Nah, formula copywriting itu sebenarnya ada banyak ya, teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas dengan tiga saja. Jadi, ada yang namanya AIDA, ada yang namanya PAS ya. AIDA itu akronim dari Attention, Interest, Desire, and Action. PAS itu adalah akronim dari Problem, Agitate, dan Solution. Lalu, BAB itu Before, After, Breach. Jadi, kalau yang saya pelajari ada kurang lebih itu hampir 30 ya formula ya. Tapi, kita bahas di video kali ini ada tiga ya. Yang paling sering dipakai di market Indonesia ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke formulanya, teman-teman, kita harus siapkan dulu bahan-bahan sebelum menulis copywritingnya. Jadi, agar copywriting teman-teman tentu bisa lebih tajamnya dan lebih efektif. Jadi, misalkan di sini kita ingin jualan suplemen diet, dengan kelebihannya adalah produknya itu diimpor dari Korea dan menggunakan 30 jenis sayur-sayuran organik. Target pasar kita adalah milenial yang sering insecure dengan peraturan mereka. Copywritingnya kita ingin tulis di Instagram. Nah, ini contoh copywriting untuk menggunakan formula ide ya. Contoh attentionnya seperti ini. Kamu sering insecure dengan berat badan kamu? Menurut riset dari X, 8 dari 10 milenial sering merasa insecure dengan berat badan mereka. Coba kamu bayangkan dan rasakan. Gimana kalau kamu bisa lepas dari rasa insecure dan bisa tampil lebih percaya diri? Klik link di bawah ini untuk cari tahu lebih lanjut. Jadi, seperti teman-teman lihat, di sini juga saya langsung berdaya bagian-bagiannya. Yang bagian paling atas ini adalah attention. Jadi, attention itu bisa kita bilang sebagai headline-nya atau judulnya. Nah, headline atau judul ini juga ada 13 jenis. Itu kita juga sudah buat di video yang lain. Mungkin akan kita sertakan di sini atau di bawah sini. Jadi, step awal adalah kamu tinggal pilih dulu. Kamu itu ingin menggunakan headline apa? Apakah headline pertanyaan seperti video ini? Apakah curiosity headline, fear headline, benefit, selective, dan lain-lain. Jadi, tinggal dites saja mau pakai headline yang mana. Itu di dalam tahap potensinya. Lalu, di tahap interest ini, kamu bisa menyertakan seperti data, fakta, informasi, dan empati yang sekiranya bisa menarik perhatian mereka. Jadi, kalau teman-teman lihat, setelah kita bisa menangkap perhatian mereka dengan judul kita, ya, otomatis kan gimana caranya, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa membuat mereka mau baca lebih lanjut, kan? Nah, di bagian itulah kamu bisa menyerahkan interest yang biasanya bisa berupa data, fakta, informasi. Dan, sebenarnya ya, teman-teman, data, fakta, informasi ini adalah sesuatu yang persuasif. Kenapa? Karena data, fakta, dan informasi dari sumber yang terpercaya itu nggak bisa ditolak orang lain, kan? Beda halnya kalau kita memberikan opini sekilas. Opini kan, ya, beda ya dengan data, ya. Jadi, kamu bisa menyertakan data, ya. Itu biasanya di bagian interest-nya. Lalu, di bagian desire-nya, itu kamu biasanya lebih mainkan ke emosionalnya, sih. Jadi, kamu bisa menggunakan kata-kata seperti bayangkan, terus coba kamu renungkan, imajinasikan, coba kamu pikirkan, dan lain-lain. Lalu, di tahap yang terakhir, di bagian call to action-nya, itu adalah ajang kamu bertindak. Jadi, ajang kamu bertindak apa yang kamu mau. Misalkan, yuk dapatkan penawarannya di sini. Atau klik link di bawah ini. Atau mungkin, jangan lupa like dan komen konten ini, dan lain-lain. Namun, yang perlu diperhatikan, teman-teman, dalam lulus copywriting, satu copywriting itu satu tujuannya. Jadi, kalau misalkan tujuannya adalah, ingin mereka beli, atau ingin mereka mengambil penawaran kamu, yaudah, itu aja. Jangan ditambahkan embel-embel, gitu ya. Misalkan, klik link di bawah ini. Jangan lupa like, komen, share, dan save akunit konten ini, ya. Otomatis kan orang akan, ini ya, apa? Wah, kok banyak banget ya, saya harus ngapain, gitu ya. Jadi, bingung, gitu ya. Itu contoh formula copywriting yang ada. Lalu, yang selanjutnya adalah PAS. Jadi, PAS itu apa sih? PAS itu, contohnya seperti ini, ya. Obesitas sering buat kamu tidak percaya diri. Jadi, hati-hati, walaupun usiakan masih muda, memiliki berat badan yang berlebihan, bisa berpotensi, dan mengakibatkan jantung koronel. Segera dapatkan solusinya dengan cara klik link di bawah ini. Jadi, teman-teman bisa lihat polanya, ya. Jadi, yang pertama, PAS itu di bagian problemnya, itu kamu jabarkan dulu, nih, masalah mereka. Tentu dengan kita mengetahui buyer persona kita, atau target pasar kita, otomatis kan kita bisa melihat, nih, kira-kira masalah mereka apa, kan? Nah, kamu ceritakan dulu di depan. Lalu, di bagian agitate, itu kamu besar-besarkan, gitu, kan? Jadi, misalkan masalahnya seperti ini, biasanya kamu bisa menggunakan kata-kata, apalagi, parahnya lagi, buruknya lagi. Jadi, ya, kita besar-besarkan, gitu, masalahnya. Sehingga membuat mereka ketakutan, ya, dan membuat mereka berpikir, oh, iya, ternyata bahaya juga, ya. Lalu, di tahap terakhir, nih, mereka kan mencari solusinya, kan? Terus, solusi buat saya apa? Nah, solusinya kamu bisa sertakan di bagian call to action. Jadi, sebenarnya, kalau kita ngomong copywriting, itu intinya cuma ada 3 bagian, sih. Ada judul, ada isi, dan ada ajak kepertindaknya. Namun, dengan kamu melihat berbagai macam formula copywriting, itu juga bisa menentukan kira-kira itu copywriting kamu itu ingin seperti apa, bahasa yang kamu gunakan, terus pola-polanya. Nah, itu adalah tujuannya atau manfaatnya saat kamu bisa memahami formula-formula copywriting, ya. Lalu, yang ketiga adalah formula BAP, teman-teman. Yang mana, contohnya seperti ini, ya. Sudah mencoba berbagai cara, tapi berat badan tidak kunjung turun? Bagaimana kalau ada sebuah produk yang bisa membantu kamu untuk turun 3-10 kg dalam waktu 2 minggu? Yuk, cari tahu selengkapnya dengan cara klik link di bawah ini. Nah, ini contoh copywriting untuk dengan formula BAP, ya. Nah, kamu bisa lihat polanya juga, ya. Di bagian yang awal, di bagian judulnya, itu kita tunjukkan kondisi mereka sebelumnya. Jadi, before-nya. Jadi, before-nya contohnya seperti ini, ya. Sudah mencoba berbagai cara, tapi berat-berat tidak kunjung turun. Itu kan kondisi mereka sebelumnya. Lalu, yang selanjutnya adalah after-after. Itu adalah kondisi mereka sesudahnya. Kira-kira apa kondisi yang mereka mau. Contohnya seperti ini. Bagaimana kalau ada sebuah produk? Jadi, kita membuat mereka membayangkan kalau mereka itu menggunakan produk kita, kira-kira mereka bakalan jadi seperti apa, ya. Lalu, yang ketiga adalah bridge. Jadi, jembatannya. Jadi, misalkan kondisinya mereka sebelumnya seperti ini. Terus, kondisinya mereka inginkan seperti ini. Gimana caranya mereka mencapai kondisi ini? Itu ada yang namanya jembatannya. Dan itu bridge-nya, ya. Jadi, teman-teman bisa lihat, ya. Dengan 3 formula yang berbeda, itu tentu pola atau cara kita nulis itu berbeda-beda. Jadi, kalau misalkan teman-teman tanya, nih. Terus, formula mana nih yang paling bagus untuk copywriting saya? Jawabannya nggak ada, teman-teman. Memang kita harus tes sendiri, karena nggak ada yang pasti, gitu, kan. Karena beda target pasar, beda produk, terus beda behavior, ya, beda kebiasaan, dan lain-lain. Memang kita harus tes sendiri, sih. Nah, namun, intinya adalah dengan kamu melihat berbagai macam formula ini, kamu bisa nanti melakukan tesan ukur. Ingin pakai formula seperti apa? Misalkan saya pakai AIDA, hasilnya seperti ini. Lalu saya pakai BAP, hasilnya seperti ini. Nanti kamu bisa ambil keputusan. Kamu mau pakai yang mana? Kan, itu aja di video ini, teman-teman. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, ya. Dan kamu juga bisa berikan pendapatmu di kolom komentar. Kira-kira video seperti apa, sih, atau topik-topik seperti apa yang kamu mau, yang kita akan bahas di channel ini. Ya, kamu juga bisa aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video-video yang lain. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.